Intro Halo lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbuna Arief dan Pung Roki Gerung dari Roki Gerung Official Forum News Network. Pung Roki Presiden Jokowi ini menyatakan tidak akan menerbitkan keputusan strategis menjelang dia lengser dari jabatannya. Ini sebenarnya terlambat banget ya, ini kan baru tinggal beberapa pekan. Tapi tetap saja pernyataan ini menarik karena bersamaan dengan itu kan muncul tutupan agar Jokowi tidak menyerahkan hasil pansel pimpinan KPK dan membiarkan proses itu selanjutnya kepada Presiden Prabowo. Ini penting ya, karena pimpinan KPK ini kan akan menentukan bagaimana kelanjutan penanganan kasus dugaan dan laporan korupsi keluarga Jokowi setelah nanti dia tidak menjabat. Ini sudah banyak ini kasus-kasusnya. Kalau kasus berdatas sudah dimulai oleh Habib Rizik Sihab. Tapi tuntutan-tuntutan pidana saya kira nanti akan banyak bermunculan. Semakin terus terang, desakan masyarakat sipil untuk mempersoalkan semua desain politik Pak Jokowi sebelum dilengser. Berita terakhir adalah tuntutan agar hasil pansel KPK, komisaris KPK, untuk tidak diproses di DPR, karena dianggap, dan memang harus dianggap begitu, yaitu perpanjangan masa jabatan, perpanjangan periode tugas dari anggota komisioner dari 4 tahun ke 5 tahun. Jadi, ketika seluruh perangkat yang hendak direkayasa oleh Pak Jokowi mulai dipersoalkan oleh masyarakat sipil, itu penanda bahwa gerakan pembangkangan sipil sebetulnya sudah sedang berlangsung. Juga kita lagi menunggu keputusan pengadilan tata usaha negara yang harus memutuskan apakah status dari Gibran itu sesuai dengan hukum atau tidak. Jadi, gugatan PT UN oleh PDIP menganggap bahwa KPU seharusnya tidak melaluskan Gibran sebagai calon makin presiden. Jadi, kita sudah tahu semua proses itu. Yang penting untuk kita perhatikan adalah tuntutan-tuntutan publik yang memungkinkan Presiden Jokowi dipersoalkan legitimasinya karena memaksakan kehendak. Pertama, yaitu soal keputusan untuk mengajukan Gibran yang kemudian dilegalkan oleh KPU dan KPU sekarang dituntut di PT UN. Yang kedua tadi, yaitu status dari komisioner yang diangkat sekarang yang masa jabatannya diganti melalui keputusan MK yaitu dari 4 menjadi 5 tahun. Ini ada problem yang memungkinkan semua aspek kelembagaan yang sudah dirancang oleh Pak Jokowi itu batal. Jadi, tema kita adalah pembangkangan sipil dan itu yang terlihat justru ketika Pak Jokowi berupaya untuk masih ingin meloloskan tokoh-tokoh di KPK yang pasti demi kepentingan dia dan masih berpikir bahwa hukum itu bisa diatur melalui kekuasaan. Kita tahu banyak tokoh yang bagus di KPK justru tidak terpilih seperti Sudirman Said misalnya. Kita tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan terburuk akan berlangsung di 1-2 minggu ini yaitu ketika lembaga-lembaga hukum DPR misalnya memperoleh keterangan yang masuk akal untuk tidak memproses tokoh-tokoh yang diloloskan oleh Panser untuk jadi komisioner KPK. Demikian juga kita tunggu bagaimana keputusan TKUN yang sangat mungkin akan kontroversil yaitu menentukan status dari Gibran yang dinyatakan lolos oleh KPU sambil melanggar prinsip-prinsip pemerintahan negara yang baik. Jadi itu isu yang minggu ini akan berkembang luas menjadi isu protes sosial. Selain berbagai kebijakan Jokowi yang juga disorot adalah ini Gibran wakil presiden terpilih karena wakil presiden terpilih Gibran ini tidak muncul kemarin pada pelantikan anggota DPRRI periode 2024-2029 ini padahal presiden terpilih Prabowo dan bahkan para mantan presiden seperti Pak Trisutesno Pak Yusof Kala dan Pak Budiono itu juga hadir. Ya ketidakhadiran Gibran di acara pelantikan anggota DPR kemarin itu juga jadi bahan pertanyaan netizen yang hadir kenapa cuman Pak Prabowo bukankah itu pasangan di presiden dan wakil presiden terpilih harusnya ada di gedung DPR tetapi tidak salah kalau netizen mulai mencurigai atau mulai mengintip ada masalah apa sehingga Gibran tidak hadir di situ psikologi mulai bekerja mencoba melihat apakah ada kecemasan pada Gibran atau ada semacam rekonsolidasi di keluarga Pak Jokowi sehingga menganggap bahwa keadaan Gibran nanti akan menimbulkan kontroversi baru jadi semua hal yang menyangkut kepimpinan duet kemudian ini antara Pak Prabowo dan Gibran itu jadi bahkan pertaruhan apakah pasangan ini akan sukses atau satu di antara mereka akan jadi beban yang lain kan simbolisasi itu yang orang lihat sebagai penanda bahwa ada yang yang tidak match antara Pak Prabowo dan Gibran jadi kalau Pak Prabowo dulu menganggap ya jangan diadu domba bukan diadu domba tapi netizen justru melihat semacam kecanggungan atau ketimpangan relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran dan itu real di depan kamera netizen melihat kenapa tidak ada Gibran di gedung DPR ketika peresumian DPR jadi kuriositas keingin tahuan netizen itu menjadi semacam pertaruhan tentang nasib dari duet ini dan itu yang memungkinkan kita menilai secara lebih jauh bahwa Kabinet Pak Prabowo pertama-tama dalam 100 hari harus konsolidasi relasi itu dan itu mungkin yang dianggap sebagai keunikan Indonesia bahwa setelah dilantik justru terjadi ketegangan politik kenapa karena tidak dari awal diyakini bahwa duet ini akan berhasil kita tentu tidak menginginkan duet ini gagal tetapi fakta-fakta yang bersebaran hari ini menunjukkan bahwa Gibran seolah-olah menghindar dari kamera publik karena kontroversi yang masih berlangsung sampai sekarang itu soal Fufufafa dan itu pasti berimbas pada pembicaraan di Benjamakan keluarga Jokowi bahwa mereka ingin melihat anaknya tampil di publik tetapi sekaligus merasa bahwa kalau tampil di publik akan terjadi konvertasi lagi mereka ingin melihat keluarga ini diterima di publik sehingga Pak Jokowi maupun Ibu Iryana berkali-kali sudah minta maaf tetapi netizen menganggap itu bohong aja atau itu semacam basa-basi untuk cari selamat jadi kita kita ada dalam ketegangan baru yaitu ketegangan untuk melihat menonton just yang tegang menonton relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran yang masih harus tampil ke publik panjang sampai 2009 jadi itulah sensasi-sensasi yang boleh saya baca ketika netizen mengatakan tidak boleh minta maaf karena maaf itu artinya menghilangkan kriminal atau potensi kriminal dari Pak Jokowi bahwa pemerintahan Pak Jokowi masih ingin bertahan itu urusan beliau tetapi Pak Jokowi juga menyadari bahwa dia tidak mungkin lagi mengeluarkan keputusan keputusan strategis karena tinggal beberapa hari akan diambil alih kekuasaannya atau diserahkan pada Pak Perhidun Baru Pak Prabowo ketidakadilan Gibran dalam pelantikan anggota DPR RI dan kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini hampir satu bulan loh dia tidak muncul di publik itu menimbulkan spekulasi apalagi tadi Anda mengaitkan dengan putusan gugatan PDIP di PT UN nah ini tanggal 10 Oktober ini ya banyak rumor atau tepatnya spekulasi apakah mungkin pelantikan Gibran itu bisa dibatalkan dan apakah mungkin misalnya PT UN itu berani mengambil keputusan semacam itu tentu kita bisa membayangkan kalau Gibran seolah-olah tidak mau tanggul ke publik sampai dengan 20 Oktober dan peristiwa-peristiwa politik susul-menyusul karena Pilkada daerah juga hidup dikunya ada mulai lalu orang mulai berpikir kembali bahwa memang Pak Prabowo salah memilih Wakil Presiden tetapi sangat mungkin juga Prabowo menganggap bahwa ya hanya itu semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa tidak tidak ada hal yang yang harus disesalkan ketika Pak Jokowi meminta supaya Mahkamah Konstitusi meluluskan Gibran dan praktik itu bisa kita baca setiap terbalik bahwa bukan Pak Prabowo yang meminta tapi Pak Jokowi memaksakan karena diproses secara tidak tidak natural dan itu yang pada akhirnya jadi spekulasi panjang nanti tentang relasi kepemimpinan relasi psikologi antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih nah sambil kita menonton proses ini publik terhibur sebetulnya kalau melihat bahwa ketegangan itu menimbulkan sensasi baru bahwa jangan-jangan memang Pak Gibran itu tidak akan dilantik jangan-jangan mahkamah atau MPR lagi mempersiapkan semacam skenario kalau seandainya tekanan publik itu atau keputusan PT UN membatalkan Gibran kan itu intinya kan walaupun dianggap bahwa Gibran sudah diputuskan statusnya oleh Mahkamah Konstitusi tetapi politik itu selalu cair politik itu selalu berproses mengikuti dinamika tuntutan publik jadi masih terbuka banyak opsi ketika Gibran akhirnya dibatalkan sebagai Wakil Presiden dan permainan partai-partai kita tahu bahwa kecanggihan Golkar kecanggihan Demokrat kecanggihan Berindra bahkan itu tidak tertandingi oleh sikap formil bahwa Gibran itu harus dilantik sebagai Presiden walaupun mungkin ada pelantikan tetapi dari awal peristiwa dimunculkannya Gibran itu sudah bermasalah jadi kita mulai membaca manuver-manuver elite itu jadi komposisi politik hari ini adalah komposisi yang dibentuk oleh harmoni atau disharmoni di kalangan elite kalau disharmoni itu artinya akan ada proses di MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran nah tekanan publik ini berlanjut terus dan kita lihat bagaimana sudah 2 bulan ini publik netizen tidak menggendaki Gibran dilantik kendaki Pak Prabowo menganggap bahwa enggak ini harus dilantik karena ini prosedur tetapi bagi netizen silahkan dilantik tapi legitimasi akan makin drop kalau dipaksakan dilantik saya hanya menganalisa berita-berita dan sensasi yang ada di sosial media dan itu memang menunjukkan betapa netizen itu punya determinasi untuk menentukan stabil atau tidak stabilnya politik Indonesia ke depan bersamaan dengan rumor dan spekulasi politik tingkat tinggi ini sikap Jokowi yang bulat-balik minta maaf juga menimbulkan tanda tanya harusnya situasi semacam ini enggak perlu muncul di akhir masa jabatan Pak Jokowi selama 2 periode ini semua karena ambisinya ingin terus memperpanjang kekuasaannya digagalkan jadilah dia kemudian melakukan berbagai manuver cawe-cawe untuk wujudkan politik dinastinya yang awalnya kelihatan berhasil tapi sekarang ini tanda-tandanya ini jadi backfire kita harus menduga keras bahwa tim Presiden Jokowi sekarang lagi berupaya untuk cari modus cari metode yang memungkinkan Presiden Jokowi mengucapkan maaf seolah-olah menyesal tampil ke publik kan kita lihat dalam 1-2 minggu ini Presiden terus-menerus melihara relasinya dengan rakyat dengan meminta maaf dan itu ada di dalam sosial medianya Pak Presiden jadi seolah-olah ada tim yang memproduksi orkestrasi minta maaf ini karena itu disiarkan saya resmi oleh Youtube Istana nah kita hanya bisa duga itu dan dugaan kita tentu dekat dengan realitas itu realitas yang makin terbuka bahwa seluruh aspek politik dan hukum selama Presiden Jokowi pemerintah 10 tahun ini itu hadir dalam bentuk manipulasi jadi kemungkinan-kemungkinan itu dipersoalkan secara hukum juga sangat tinggi kita mau lihat apa yang akan jadi prinsip pertama dari Pak Perbo apakah Mikul Duun menemjerok artinya membiarkan saja sambil menganggap bahwa udah itu kita telan sama-sama bahwa salah memilih Wakil Presiden atau memang Pak Perbo menganggap dia gak mungkin memberi komentar sebelum dia resmi dilantik jadi Presiden dengan konsekuensi bahwa hubungan Presiden dengan Wakil Presiden akan terus menjadi sorotan publik nah ini konsekuensi-konsekuensi ini yang kita hitungkan pada kapasitas Pak Jokowi sorry Pak Perbo untuk memperlihatkan masa depan yang berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Jokowi misalnya nah kalau itu terjadi maka kita akan lihat bahwa Gibran itu kalaupun dia masih ada di kabinet selama 5 tahun itu justru jadi beban psikologi dari Pak Prabowo bagaimana menyesuaikan itu kalau tidak ada jalan keluar maka yang menjadi jalan pintas adalah Prabowo sangat mungkin mengabaikan Gibran sebagai faktor dan itu gampang aja karena Gibran hanya diperlukan untuk misalnya ya peristiwa-peristiwa biasa dan tidak diribatkan dalam pengembilan keputusan kenapa? karena publik akan pindahkan sorotan kameranya handphone mereka lagi pada postur Gibran pada penampilan publik Gibran jadi itu kalau dia di-upload maka itu pasti dalam bentuk olah-olah lalu timbul ketegangan lagi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran secara diam-diam misalnya apalagi Pak Jokowi menyaksikan dari jauh betapa putranya itu tidak dianggap sebetulnya oleh publik dengan akibat tidak mungkin tampil ke publik untuk mempromosikan masa depan dinasinya di 2009 jadi Gibran akhirnya menjadi liability bukan lagi aset bagi Pak Prabowo kenapa? karena kasus dia terus-menerus dipersoalkan oleh anti-sain dan itu kelihatannya tidak bakal berhenti yang harus kita hentikan adalah cewek-cewek Jokowi ambisi dan segala hal yang berbahaya bagi negeri ini karena Pak Jokowi tetap tidak ingin memberi kesempatan pada kompetisi bebas dan masih mengintip celah untuk mengendalikan kabinet bahkan ketika dia tidak punya lagi kekuasaan tapi itu adalah sisi sisi gelap dari Dewa Yandus dan sisi terangnya adalah penggunaan akal sehat untuk memantau perkembangan politik dalam satu-dua minggu ini terima kasih Bung Roky salam akal sehat selamat menikmati